Sebenarnya apa Pak, semangat yang dibawa oleh Injurni Airports atas merger ini Pak Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang proses major Angkasa Pura Indonesia ini atau biasa disebut Injurni Airports itu bagian dari proses transformasi besar di dalam kebandar udaraan di Indonesia. Ini dilakukan untuk memenuhi harapan atau ekspektasi dari pemerintah untuk adanya perubahan yang signifikan dalam tata kelola kebandar udaraan yang sebenarnya tidak bisa dilakukan kalau Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II itu berjalan sendiri-sendiri. Jadi memang harus diintegrasikan. Nah, proses merger ini juga masuk dalam proyek strategi nasional. Artinya ini memang sesuatu yang sangat penting buat Indonesia. Dan kita berangkat dari tiga objektif utama sebenarnya. Pertama, peran bandara ini kan pertama sebagai agent of development. Yang kedua, sebagai refleksi atau wajah bangsa. Dan yang ketiga adalah sebagai value creator. Nah, sebagai agent of development tentu saja kita melaksanakan fungsi bagaimana melalui konektivitas udara itu bisa membangun pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan juga pengembangan pariwisata melalui konektivitas yang kita susun. Dan ini harus dilakukan secara terintegrasi. Karena kita ada 17 ribu pulau yang saya kira akan bisa menyatu kalau bisa dikelola melalui konektivitas udaranya bagus. Jadi ini menjadi salah satu upaya kita untuk memanfaatkan semua potensi Indonesia. Dan yang kedua itu diharapkan juga bandara bisa menjadi wajah bangsa. Kebanggaan Indonesia. Jadi ketika ada orang asing datang ke Indonesia tentu akan datangnya ke bandara terlebih dahulu dan akan melihat layanan di bandara. Jadi refleksi Indonesia itu adalah akan kita wujudkan di bandara. Jadi kalau bandaranya membanggakan tentu orang akan bangga dengan Indonesia. Terus yang ketiga adalah dengan membuat value creation yang kita dorong secara lebih optimal. Karena banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita kembangkan dengan integrasi bandara. Dari aspek komersialnya terutama. Karena kalau kita lihat potensi pendapatan di bandara kita kalau kita bandingkan dengan bandara-bandara standar internasional lain itu masih sangat jauh di bawah rata-rata internasional. Dan itu potensinya sangat besar. Oke baik Pak Faik. Berarti di sini Injurni Airport sendiri membawa tiga pilar utama tadi ya Pak ya. Iya betul. Untuk perubahan yang lebih positif lagi setelah ada yang merger ini Pak. Lalu kalau kita berbicara nih Pak terkait dengan setelah adanya merger antara AP1 dan juga AP2 Pak Faik. Apa sih perubahan yang terjadi gitu Pak? Apa perubahan terjadi Pak? Oh banyak hal yang kita lakukan ya. Kalau selama ini kan antara Angkasa Pura 1 dan 2 itu memiliki prosedur dan polisi yang berbeda-beda. Jalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan simplifikasi dan sekaligus penyeragaman prosedur dalam pengelolaan kebandaraan udaraan. Jadi dari 30 bandara itu memiliki pola operasi yang kita bikin sama ya. Kita bikin lebih simple. Terus yang kedua pola pengelolaan 37 bandara itu nanti berbasis regionalisasi. Jadi nanti kita bagi di Injerni Airport itu menjadi 6 region. Dan masing-masing region ini yang bertanggung jawab terhadap wilayah masing-masing ya. Dan itu yang nantinya akan disatukan dalam konsep integrasi kebijakan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tentu saja terkait dengan ekspektasi dari publik untuk pelayanan yang lebih baik. Jadi yang kita lakukan dalam jangka pendek adalah menyelesaikan persoalan-persoalan basic yang sekarang ini masih menjadi concern masyarakat gitu ya. Jadi sering ada isu bandara AC-nya panas gitu ya. Terus kemudian antrian panjang, kemudian toiletnya lah yang kurang bersih gitu kan. Parkirnya, ngantrinya lama gitu. Jadi hal-hal basic ini yang juga menjadi prioritas kita untuk bisa segera diselesaikan. Jadi kita punya timeline khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah basic secara lebih strategik gitu. Jadi kita cari akar permasalahannya apa dan kita pastikan ke depannya ini tidak akan terjadi lagi gitu. Kalau tadi Bapak sempat berbicara mengenai operasional Pak. Nah tadi ada simplifikasi ini Pak. Nah simplifikasi ini apa sih Pak? Ya, jadi kan pelaku bisnis di airport ini kan banyak ya. Artinya banyak stakeholder yang terlibat. Sehingga memang dalam pola manajemen operasi pengelolaan bandara, ini harus melibatkan seluruh stakeholder. Sehingga konsep manajemen operasi yang kita kembangkan adalah berbasis ekosistem. Jadi kalau selama ini kita silo, jalan sendiri-sendiri. Tapi dalam konsep pengembangan ke depan, kita harus lebih berbasis kepada ekosistem. Melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Dan kita juga memanfaatkan teknologi. Dalam bentuk teknologi yang kita kolaborasikan untuk mengelola operasi kebandar udaraan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi yang tadinya selo berbasis ekosistem, yang tadinya reaktif, menjadi lebih proaktif. Dan kemudian salah satu hal yang menonjol, yang ingin kita kembangkan adalah merubah orientasi pengelolaan kebandar udaraan yang tadinya lebih kepada operation oriented, menjadi service oriented. Jadi kita akan menciptakan satu pengalaman yang menyenangkan untuk para pengguna jasa yang ada di bandara. Tidak hanya sekedar naik turun pesawat, tapi bagaimana bandara juga bisa menjadi tempat yang menyenangkan untuk para pengguna jasa yang ada. Itu masuk dalam salah satu prioritas kita. Dan tentu saja kita memanfaatkan juga teknologi untuk membantu memperbaiki dan mempercepat proses pelayanan di bandara. Jadi konsep yang kita kembangkan juga tidak perlu membutuhkan antrian yang lama pada saat check-in, kemudian pemeriksaan di security checkpoint, karena kita siapkan konsep teknologi yang membuat proses layannya menjadi lebih seamless. Terima kasih.